Ketika disebut mengikut Imam Syafi'i, sekali lagi jangan pernah mengira kita fanatik dengan satu orang. Kita sedang ikut sebuah matrasah besar yang dalam matrasah itu banyak ulama, mereka saling berusaha menguatkan, meluruskan dalam izah al-lihaq bagaimana kebenaran nampak dan kebenaran itu diamalkan oleh umat. Begitu juga ada orang tidak yang kira mengikut Imam Abu Hassan sendiri, tapi banyak ulama setelah Imam Abu Hassan yang saling memuatkan, yang saling melengkapi, yang saling meluruskan, yang memberikan kontribusi berkhidmat kepada agama seperti Imam Syafi'i. Kita ingin mengikut Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, ini adalah pelopor-pelopor. Bismillahirrahmanirrahim Semua kita sepakat, Islam ini sumber utama ajarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini membuat penjelasan apa yang mesti diyakini oleh orang Islam. Dua, apa yang mesti diamalkan orang Islam. Tiga, apa yang jadi akhlak orang Islam. Menjelaskan itu semua. Cuma, yang mana yang mesti diyakini, mana yang mesti diamalkan, mana yang mesti menjadi akhlak, tak semua orang bisa menyimpulkan. Sebab, satu, Quran bahasa Arab. Dua, dia turun bukan di masa kita. Sehingga, bahasa Arab dimengerti oleh orang di zaman Quran itu turun. Kita bisa juga mengerti, tapi butuh belajar. Butuh mencari banyak informasi. Maka, Quran untuk diyakini, untuk diamalkan, untuk jadi akhlak. Itu, semua orang sepakat untuk itu. Yang mengenali apa yang akan diamalkan, diyakini itu, tak banyak. Sehingga, umat jika ingin mengamalkan Quran, meyakini apa yang ada dalam Quran, menjadikan akhlak, mereka mau tak mau, solusi mereka satu diantara dua. Satu, kalau mereka mustahid, langsung amalkan, simpulkan, mana amal, mana keyakinan, mana akhlak. Kalau tak mustahid, mereka mesti mukulid ikut kepada mustahid. Tahu ilmunya, bisa simpulkan, amal dan langsung. Kalau tak tahu, ikut orang yang tahu. Karena tak masuk akal. Kita tak tahu. Tidak pula ikut orang yang tak tahu. Tapi bisa beramal sesuai Quran dan sunnah. Tak masuk akal. Yang masuk akal, kalau punya ilmunya, bisa simpulkan, bisa beramal langsung, dan mungkin sesuai Quran dan sunnah. Kalau tidak ada ilmunya, ikut orang tahu. Kalau tak lakukan satu diantara dua, atau tak lakukan keduanya, orang yang mengaku amal kami sesuai Quran dan sunnah, klaim sekedar pengakuan fakta yang tak mungkin seperti itu. Kenapa? Tak mungkin, Pak. Orang tak tahu. Dia bisa mengamalkan sesuai dengan yang dia tidak tahu. Dari mana dia bisa mengukur? Pahamlah lagi. Maka, tak ada pilihan. Ingin mengamalkan Quran dan sunnah, supaya bisa diamalkan, diyakini, jadikan akhlak, satu diantara dua saja. Ada ilmunya, amalkan langsung. Kalau tak ada, ikut orang yang ada ilmunya. Maka Bapak Ibu, ada yang diranak akhlak, amal, kemudian keyakinan. Sehingga kita, diranak amal memilih, mengikut Imam Syafi'i. diranak keyakinan memilih, mengikut Imam Abu Hassan Al-Ash'ari. Dan perlu Bapak Ibu tahu, ketika kita ikut Imam Syafi'i, jangan kira kita ikut satu orang dan fanatik dengan satu orang. Bukan. Imam Syafi'i ini, beliau pelopor sebuah metode. Beliau pelopor orang yang pertama memunculkan konsep, bagaimana memahami Quran dan sunnah. Lalu di belakang beliau, banyak ulama yang mengikut cara sama seperti beliau. Sehingga mereka mengkaji Quran dan sunnah, lalu hasil kesimpulan mereka, mungkin sama Imam Syafi'i dengan, atau tidak sama dengan pengikutnya. Tapi sama dan tak sama kesimpulan ini, tak ada jenis masalah. Kenapa? Yang paling penting metode, harus sama. Kan, penelitian di kampus, para profesor atau siapa peneliti, yang paling penting itu ketika meneliti, metode dulu. Soal hasil, itu orang bisa sama, bisa beda. Kenapa? Anugerah. Kesimpulan yang bisa disimpulkan orang, karena Allah memberikan ilmu tak sama setiap orang. Tapi metode, sama. Hasilnya, bisa sama, bisa tidak. Maka wajar satu masalah, kadang-kadang ada berapa pandangan. Padahal satu masalah yang sama. Maka ulama' madhaf, di dalam mata Syafi'i, berkali buahnya, ribuan. Sehingga kalian tahu, buka kitab, Tawabatatul Syafi'iyah. Banyak ulama' yang sudah mengarang tentang kitab ini. Artinya, geneologi, para ulama' madha Syafi'i, imam Syafi'i, generasi murid ma' Syafi'i, generasi murid dari murid ma' Syafi'i, generasi murid di bawahnya, sampai generasi, yang ada di zaman kita saat ini. Itu dibuat biografi di ulama'. Dibuat syajarah, atau urutan hubungan, tingkatan kitab-kitab, dan keterkaitan kitab hari ini, dengan kitab imam Syafi'i. Bagaimana? Kitab ini sampai pada imam Syafi'i. Dan dibuat di ulama'. Saya pulang. Ketika ikut imam Syafi'i, jangan pernah mengira kita fanatik dengan seorang imam Syafi'i. Tidak. Kita sedang mengikut sebuah madrasah yang besar. Dan ulama yang ada di madrasah itu, setiap generasi, mereka mengkaji dan memberikan kritikan. Jika dipandang, perlu dikritik. Sehingga generasi berikutnya, meluruskan. Dan tugas ulama berikutnya, menyesuaikan pemahaman di zaman dulu, dengan di zaman sekarang. Karena kadang-kadang, bahasa fikir itu, bahasa di saat kita ulubol muarung di sekarang, itu tidak sama dengan bahasa sekarang. Contoh, kalau Bapak Ibu baca kitab, Mata-Mata Tati, kita kosong sholat, jaraknya berapa? Itu tidak berjumpa. Jarak 90 kg, 100 kg, 50 kg, tidak berjumpa. Tapi, farsah. Jaraknya dengan farsah dihitung. Perjalanan sekian lama. Berapa banyak air yang boleh suci-mensucikan itu? Dihitung airnya, air khasir. Dia adalah air dua kula. Berapa dua kula itu? Tidak tahu tidak. Berapa kilo beratnya? Berapa liter isinya? Tidak tahu tidak. Ulama sekarang tugasnya, menterjemahkan ke orang sekarang, jumlah sekian, ma'ul qalil, jumlah sekian, ma'ul qathir. Saya wabarakatuh, Rasulullah s.a.w.t. Ketika disebut, mengikut Imam Syafi'i, sekali lagi, jangan pernah mengira, kita fanatik dengan satu orang. Kita sedang ikut sebuah matrasah besar, yang dalam matrasah itu banyak ulama, mereka saling berusaha, menguatkan, meluluskan, dalam izhal hak, bagaimana kebenaran mampak, dan kebenaran itu diamalkan oleh umat. Gitu, mesti faham gitu. Begitu juga ada ulama kita, yang kira mengikut Imam Abu Hassan sendiri. Tapi banyak ulama, setelah Imam Abu Hassan, yang saling menguatkan, yang saling melengkapi, yang saling meluruskan, yang memberikan kontribusi, berkhidmat kepada agama, seperti Imam Syafi'i. Kita ikut dalam akhah, kita mengikut, Imam Al-Ghazani, Imam Junaid Al-Baghdadi, ini adalah pelopor-pelopor, bukan satu-satunya, tapi matrasah yang mereka buat, itu yang diikuti. Sama macam kita pergi ke Sumbar, dulu ada orang membuat jalan, lewat jalur, yang dulu tertimbun di Pulau Gadang, yang sekarang menjadi dalam buatan. Karena orang itu belum menemukan jalan, kita ikut itu. Belakangan, orang buat jalan baru. Belakangan lagi, orang buka tol. Jadi tugas kita, mengikut orang yang sudah mulai. Kenapa? Karena kalau setiap umat ini, memulai dari awal, habis betul energi, dan jangan-jangan, setiap kita memulai, tak pernah sampai. Kan lebih baik, yang sudah ada, tinggal diikut, kalau tak sempurna, tinggal sempurnakan. Daripada, setiap generasi, mulai dari awal, setiap generasi, mulai dari awal, jangan-jangan, setiap generasi, tak pernah selesai, generasi berikut, ulang lagi dari awal, tak selesai, akhirnya mereka tak pernah membangun, sampai selesai, peradaban mereka. Itu makhluk. Jadi tak ada pilihan, umat ini, jadi mustahil, Tata Muqallid, ngerti Quran Sunnah, langsung amalkan, tak ngerti, ikut kepada yang ngerti. Kita, memilih ikut yang orang ini. Ada pun selain kita, silahkan ikut pula yang lain. Tak ada masalah. Dan tidak harus hanya, Imam Syafi'i, Imam Abu Asad, Imam Ghazali, tidak mesti itu saja diikut, yang lain silahkan diikut. Tapi yang tak boleh mengklaim adalah, yang saya ikut, pasti benar, yang kamu ikut, pasti salah. Itu tak boleh pak. Kenapa? Mana ada yang bisa mengklaim, yang benar diantara, para imam ini. Oh, kalau ikut Rasul, pasti benar, betul. Tapi yang kita simpulkan dari Rasul, apakah sesuai dengan maksud Rasul atau tidak? Belum tentu pak. Bukan hadis Rasul masalah. Pemahaman kita terhadap hadis Rasul yang perlu kita kritisi. Pemahaman kita terhadap Quran yang perlu dikritisi. Bukan naik Quran ya pak. Maka orang ikut Quran dan sunnah, pasti benar. Itu pasti benar pak. Tapi masalahnya, yang diinginkan Quran dan sunnah itu yang mana satu. Tahukah kita? Tidak ada ilmunya, kau bisa tahu. Yang tahu itu yang ada ilmunya. Ngerti bapak-ibu? Ada. Pilihannya, ikutlah orang yang tahu, agar bisa mengamalkan Islam, sesuai yang dimau oleh Allah. Karena kalau tidak ikut orang tahu, atau kita tak tahu sendiri, berarti kita ngarah-ngarah, inilah keinginan Allah. Dari mana disimpurkan? Ilmunya tidak ada. Dan tidak mengikut orang yang tahu ilmunya. Bapak-ibu, terima kasih Allah SWT. Para ulama ini tak menciptakan hukum. Mereka menggali. Mereka mencari. Menurut mereka, inilah hukum Allah. Hakikannya, Allah yang tahu hukum dia. Bahwa menghaji malamnya hukumnya wajib. Sunnah, mubah, makruh, haram, Allah yang tahu hukum aslinya. Ulama cuma menggali, dalam pengkajian kami, berdasarkan, teks, Quran dan sunnah dan dalil yang lain, kajian malam ini, hukumnya adalah, hukum yang wajib menurut Allah. Jadi, hukum yang dikaji ulama itu, Pak Ibu, adalah, prasangka mereka, inilah hukum Allah. Ulama tak menurutkan hukum. Karena tidak ada pembuat hukum, kecuali Allah saja. Saya ulang, tak ada pembuat hukum, kecuali Allah saja. Ulama tugasnya, menggali. Macam kita, di tanah menduga, di sini ada mineral, di sini ada emas, di sini ada harta karun. Cari-cari ini. Ada yang jumpa, ada yang tidak. Maka yang menggali itu, ulama. Setelah digali, dapat. Mungkin itu yang Allah mau, mungkin tidak. Namun, berdasarkan banyak ilmu, yang disampaikan Allah dan Rasulullah, orang bisa menilai. Inilah kira-kira maksud Allah. Menilai dengan ilmu manusia. Hakikat ilmunya, Allah yang tahu. Jadi, tidak mudah mengklaim. Kami sesei Qur'an dan Sunnah. Kami pasti benar. Dari mana kami sesei Qur'an dan Sunnahnya? Dari mana kami pasti benar. Faham maksud ini, Bapak? Semoga agak mengerti. Nanti kita langsung-langsung. Karena ngaji ini, kalau sekali, kadang-kadang, agak mulai terdampar. Dua kali, agak connect. Yang ketiga kali, baru nyambung. Karena ngaji itu, tidak boleh sekali selesai. Kenapa? Jangan-jangan sekali mendengar itu, baru rasa-rasanya, baru, macam-macam baru masuk istilah itu kepala baru. Sehingga mengaji, tak boleh. Sekali mengaji, sudah itu besok, tak datang lagi. Tak dapat ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.